Hari di matahari Pada suatu hari, Marco dan Arlo bermain bola di halaman rumah Saat itu matahari sudah berada tepat di atas kepala Sehingga cuaca terasa panas Sekali setelah merasa lelah, keduanya pun bertutup di bawah pohon indah Terus juga ya permain bola di hari ini Jangan berlangsung lagi sekarang Tapi kenapa? Hari ini cuaca panas sekali atau bagaimana kita? Jatuh saja Sepertinya ada yang merasa kepanasan hari ini Selain pohon, terdapat juga awan yang mendungar Marco dan Arlo Wajar juga pohon hari ini cuaca memang cukup kering Terima kasih Marco Tadi wampuranmu juga bagus Dan aku setuju denganmu Marco Tidak seperti biasanya Kali ini cuaca cukup panas Mari kita bertuduh di bawah pohon itu Ide yang bagus aja ke sana Tidak, lalu Bukanlah Kalau menunggu dia Bawah pohon pun kenapa Marco dan Arlo Halo teman-teman Sini-sini Lebih baik kalian bertujuk di bawah pohon Lihat jauh pohon depan Kalian pasti akan merasa sedih dan tidak merasa panas Marco dan Arno pun bertuduh di bawah pohon Sambil bertuduh Marco melihat ke arah awan Kalau dipikir-pikir, kenapa matahari bisa membuat wajah jadi panas ya? Betul juga Arno, aku juga penasaran kenapa bisa seperti itu Sebenarnya ada yang menyebut jemput mata hari, ada apa ya? Melihat Marco dan Arno, penasarannya pohon kembali berbicara kepada mereka Marco dan Arno, sepertinya aku perlu mengutip awan dengan matahari Awan akan menutupkan kalian, iya kan matahari? Iya pohon betul sekali Teman-teman, aku awan akan menjelaskan apa itu matahari Matahari adalah bola di langit yang mendatangkan serang dan panas pada siang hari Berarti matahari cuma bikin panas dong? Iya, kami jadi tidak bisa melanjutkan bermain sepak bola karena matahari Tidak selalu berarti seperti itu Marco dan Arno Mendengar Marco dan Arno yang mengelurkan aku pasalnya, kata hari pohon pun ikut berbicara Teman-teman, meskipun panas, namun kata hari pokoknya yang banyak panas Bagaimana teman-teman, aku cukup berjasa bukan? Selain itu matahari juga mampu memberikan vitamin D bagi tubuh Sehingga membantu pertumbuhan tulang Ia juga dapat membantu menerikan baju loh Betul sekali, aku adalah bagian dari alam yang memberi kalian banyak manfaat Coba kalian bayangkan kalau kalian terus mengeluh dengan keberadaanku Bisa jadi, baju yang kalian pakai tidak wangi dan bajunya selalu gelap Sekarang bagaimana pendapat kalian? Wah ternyata matahari gelang sekali ya Aku sekarang jadi tahu jika matahari mempunyai berbagai manfaat Kamu benar Marco, kalau begitu kita minta maaf karena sudah kesal dengan kamu matahari Baiklah teman-teman kecilku, kalau kalian ingin bermain sepak bola Ya, kalian bermain saja pada pagi hari atau sore hari saja ya Agar tidak terlalu panas Nah, karena kalian sudah paham tentang kecilku, kami ingin ingin kita berguna bersama Aku adalah matahari Aku adalah matahari Aku adalah pusat tata surya Aku punya sinar yang terang Ultraviolet namanya Tumpuhan hewan juga manusia Agar semua butuh sinarku Agar tulang kuat tubuh jadi sehat Engkau butuhkan sinarku Tumpuhan hewan juga manusia Engkau butuhkan sinarku Engkau butuhkan sinarku Agar tulang kuat tubuh jadi sehat Engkau butuhkan sinarku 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 Seru sekali hari ini teman-teman Terima kasih telah bernyanyi dan bergembira bersama Sampai jumpa lagi Marco dan Arno Nanti sering main lagi ya Siap bicara Arimatari Wah jadi tidak sabar bisa bermain bola lagi Kalau begitu setelah ini Marco dan Arno bisa istirahat dan minum segelas air Setelah berjudul dan berdini Marco dan Arno pun kembali ke rumah Jadi begitulah cerita Parisi matahari Yang ternyata mempunyai banyak manfaat Sebagai kehidupan dunia Terima kasih Aku adalah matahari Akulah pusat tata surya Aku punya sinar yang terang Ultraviolet namanya